Intro Kapolres Pementang Siantar AKBP Budi Pardamain Siragi dinampingi kaset narkoba David Sinaga bersama jajaran mengungkap sejumlah kasus penangkapan narkoba di bulan November 2019 di wilayah hukum Polres Pementang Siantar, Sumatera Utara. Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 17 kg ganja, sabu 30,9 gram, inek sebanyak 10 butir, timbangan, telpon genggam, dan sejumlah uang. Para tersangka diringkus dari berbagai lokasi di Pementang Siantar. Beberapa dari para tersangka merupakan residivis kasus narkoba dan dua di antaranya adalah pelajar. Akibat perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 114 dan pasal 112 ayat 1 tentang Undang-Undang Narkotika. Ada, kemudian jumlah barang bukti, sebuah jenis ganja selama bulan November ini yang kita angkat ada sebuahnya 17 kg lebih, atau sekitar 17.721 gram secara detailnya. Kemudian untuk sabunya itu sebanyak 30,9 gram. Dan kemudian untuk ineknya ada sekitar 4 butir selama pengunggapan di bulan November. Dan kita membuat komitmen selalu membuat pengunggapan kasus-kasus narkotika di wilayah Kota Siantar ini untuk menjalankan generasi negara sekolah kita di Kota Siantar ini. Nah, kita juga lihat tadi ada anak-anak dan dua orang mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi anak-anak yang terlibat dalam penggunaan atau pengedaran terhadap penyelagunaan anak ketika di bulan-bulan berikutnya di Kota Siantar. Dari Pemantang Siantar, Sumatera Utara, Jo Ambarita, Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Terima kasih.